Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan Kepala Pertahanannya untuk menempatkan pasukan nuklir dalam siaga tinggi. Perintah tersebut disampaikannya pada Minggu 27 Februari 2022. Terkait hal itu, ekspresi Jenderal Angkatan Darat Valery Gerasimov dan Menteri Pertahanan Sergei Soegov tertangkap kamera. Saat Putin memerintahkan hal tersebut, keduanya tampak terkejut. Seorang pejabat senior pertahanan Amerika Serikat mengatakan langkah yang diambil Putin tersebut berpotensi membahayakan jika salah perhitungan. Dikutip dari DailyMail.co.uk Senin 28 Februari 2022, masih belum jelas perintah tersebut dikeluarkan untuk rudal nuklir jarak pendek atau antarbenua. Perintah itu disampaikan lantaran Putin menuduh Barat mulai mengambil langkah-langkah yang tidak bersahabat terhadap negaranya. Hal ini karena beberapa sanksi yang diberikan ke negaranya. Ketegangan internasional sudah meningkat karena invasi Rusia ke Ukraina dan perintah Putin ini dianggap akan menimbulkan kekhawatiran lebih lanjut. Moskwa diketahui memiliki gudang senjata nuklir terbesar kedua di dunia. Selain itu, sejumlah besar rudal balistik juga membentuk tulang punggung pasukan pendangkal negara itu. Meski tampak terkejut, Menteri Pertahanan Rusia Sergei siap melakukannya. Diketahui, invasi penuh Rusia ke Ukraina mulai dilakukan pada Kamis 24 Februari 2022. Hingga kini perang masih terus terjadi. Menteri Ukraina meminta semua masyarakat untuk bersatu dan melawan, satu di antaranya dengan meminta semua pihak untuk membuat bom Molotov sebagai senjata. Nahum, rakyat kalian, kamu lihat, bahwa sepada negara ini memegang ke depannya negara ini, selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati